Kisri subsidi bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Kementerian PUPR terjadi di Kabupaten Jember. Puluhan warga dari perwakilan perumahan Mangli Residen hari ini mendatangi pengembang perumahan yakni PT Gunung Batu. Mereka datang untuk menuntut pencairan subsidi bantuan uang muka yang telah cair bulan Desember lalu. Rata-rata warga yang datang sudah menunasi uang muka mereka dan telah terjadi akad atau penyerahan kunci rumah oleh pengembang perumahan. Namun dua bulan setelah pencairan dari pemerintah, mereka belum menerima bantuan tersebut dan beberapa warga juga ada yang sudah menerima bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah. Salah satu penerima bantuan uang muka Adim mengatakan bahwa dirinya sudah menunasi uang muka yang jumlahnya di atas 10 juta rupiah. Namun hingga saat ini dirinya belum menerima bantuan uang muka tersebut. Dirinya bersama warga sebenarnya sudah capek karena seringkali ke pengembang namun tidak ada jawaban yang pasti. Menuntut hak kita yang belum terrealisasi. Sementara itu perwakilan PT Gunung Batu Utama Suroso mengatakan bahwa proses pencairan BUN tidak serta merta langsung masuk ke rekening warga namun ada proses yang harus dilalui. Sebenarnya bukan dipersulit Pak ya karena kebetulan es bum itu cairnya kan tidak bisa dipastikan waktunya dari pemerintah ke konsumen. Karena memang prosedurnya agak panjang jadi dari pemerintah dicairkan melalui rekening konsumen. Dari rekening konsumen masuklah ke PTN, di rekening PTN. Dari PTN sebagai yang mengelola KPR dicairkan kepada pengembang. Kebetulan dicairkan karena konsumen kita tentunya cair ke PT Gunung Batu Utama. Kemudian dari PTN akan memberikan informasi bahwasannya ada pencairan es bum. Tetapi kesulitannya tidak ada katakan nama A cair 4 juta. Atas nama A sudah cair 4 juta, atas nama B sudah cair 4 juta. Karena kebetulan pencairannya banyak sehingga itu kesulitan karena tidak ada nama itu. Sehingga kita harus konfirmasi lagi. Bantuan uang muka yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp220 miliar kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.